Di tengah ancaman cuaca buruk, ribuan pengunjung tetap antusias berlibur di kawasan pantai Taman Impian Jaya Ancol, Rabu Siang. Tercatat 18.000 pengunjung memadati Taman Impian Jaya Ancol. Sejumlah anak-anak ini asik bermain pasir pantai. Di tengah ancaman cuaca buruk yang terjadi di Beraja Borotabik, para pengunjung tetap antusias menikmati libur panjang sekolah di Pantai Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu Siang. Meski Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN beberapa hari lalu mengeluarkan peringatan cuaca buruk dan potensi badai pada 28 Desember 2022, sejumlah pengunjung tetap memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Saya kurang tahu ya, tapi emang sekarang lagi musim hujan ya, jadi mungkin apa, cuacanya emang lagi kurang bagus aja. Enggak khawatir buat anak-anak, buat keluarga gitu. Enggak. Khawatir ada sih, tapi rencana tetap jalan, ya jalan aja, jadi lihat situasi. Nanti kalau ternyata terus hujannya ketika di jalan, yaudah kita pengen cuma ini-nya aja, di transportasinya aja gitu, gak sampai masuk ancolnya. Sementara pihak Taman Impian Jaya Ancol tetap melakukan pengawasan ekstrat dengan menyiagakan para penjaga pantai di delapan titik pos penjagaan untuk pengawasi pengunjung yang bermain di pantai. Pada Rabu 28 Desember 2022 tercatat 18.000 orang berkunjung di kawasan ini. Terjadi air yang pasang kembali dan cukup tinggi, itu pasti kami memberikan imbauan dan akan mengarahkan atau memindahkan sementara dulu pengunjung ke area yang lebih kondusif. Sambil melihat, apa namanya, kondisi pantai, ya apabila sudah normal kembali, maka akan dibuka kembali. Pihaknya juga tak segan menutup kawasan pantai bila cuaca buruk menerjang ikon wisata bahari di Jakarta ini. Di Jakarta, Rizky Falu, PI News. Mampulkan.